Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Firman Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang peer-to-peer lending Nah untuk saat ini kita akan coba bahas tentang crowdfunding Apa sih crowdfunding itu? Ayo kita belajar sama-sama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apa yang disebut dengan crowdfunding Nah crowdfunding itu sebetulnya persamaannya adalah bahasa Indonesia itu urun dana atau patungan Seperti itu Nah sebetulnya praktek crowdfunding ini adalah praktek menggalangan dana dari sejumlah orang atau dari satu orang Untuk memodali suatu proyek atau usaha tertentu yang mereka miliki untuk tujuan tertentu Nah biasanya untuk crowdfunding ini dimulai dengan adanya suatu ide kreatif ya dari seseorang untuk memulai suatu proyek atau usaha yang biasanya itu bermotivasi bisnis untuk mengejar profit Atau bisa juga proyeknya itu bermotivasi atau berorientasi sosial Jadi tidak memerlukan benefit secara finansial seperti itu Nah kemudian untuk crowdfunding sendiri itu bisa menjadi solusi ya untuk para pelaku usaha untuk menggalang dana usahanya selain menggunakan jasa perbankan Nah kenapa? Karena untuk jasa perbankan sendiri itu kan notabene-nya birokrasinya itu cukup rumit ya dan berbelit-belit Sehingga menimbulkan biaya administrasi misalkan atau biaya cicilan yang bisa jadi lebih besar dibandingkan kita pinjam dana melalui aplikasi atau Apa namanya? Platform crowdfunding sendiri seperti itu Nah kemudian ada beberapa jenis crowdfunding ya yang ada di Indonesia Nah yang pertama ada crowdfunding disini yang basisnya adalah donasi atau pengumpulan dana sosial Nah crowdfunding ini biasanya digunakan untuk usaha atau proyek tertentu yang sifatnya itu sosial Nah jadi ada suatu proyek misalkan yang membutuhkan dana untuk gerakan sosial tertentu Dan pada crowdfunding berbasis donasi ini, ini tidak memerlukan adanya reward kepada si pemberi modal Nah untuk platform yang digunakan sebagai crowdfunding berbasis donasi sendiri itu contohnya biasanya adalah misalkan kitabisa.com gitu Nah disitu kan banyak ya proyek-proyek yang berbasiskan donasi Misalkan untuk pembangunan masjid seperti itu atau misalkan untuk membantu orang yang sakit yang kebetulan tidak memiliki atau memiliki keterbatasan dana Nah jenis crowdfunding yang kedua yaitu adalah crowdfunding yang berbasis reward Nah ini mirip-mirip ya dengan crowdfunding yang berbasis donasi Hanya saja untuk proyeknya sendiri itu biasanya di akhirnya para penggalang dana atau para pemilik modalnya itu akan diberikan reward tertentu Yang jenis rewardnya itu biasanya non-finansial ya Misalkan taruhlah penggalangan dana untuk pengumpulan darah misalkan semacam PMI gitu ya Atau misalkan penggalangan dana untuk pembelian mobil ambulans seperti itu Nah kemudian ketika proyeknya itu berhasil nah nanti biasanya itu si penggalang atau apa namanya si pemodalnya itu akan diberikan reward tertentu Akan bisa jadi berupa t-shirt misalkan atau merchandise atau bisa jadi berupa publisitas atau reputasi seperti itu Nah kemudian untuk crowdfunding yang ketiga jenisnya itu adalah berbasis equity atau saham Nah untuk crowdfunding yang ini pengumpulan dana itu jelas ya disini untuk tujuan proyek tertentu atau usaha yang sifatnya itu berupa profit sharing Nah jadi si pemegang dana itu nanti akan mendapatkan profit sharing atau misalkan bahasa kalau di sahamnya itu adalah dividend ya Nah jadi kalau untuk crowdfunding yang berbasis equity itu sebetulnya mirip dengan saham Nah hanya saja kalau misalkan saham itu kan mungkin ibaratnya lebih kompleks ya Nah jadi misalkan untuk usaha yang besar berupa PT dan lain sebagainya Nah kalau misalkan untuk yang crowdfunding equity sendiri ini biasanya dilakukan oleh pelaku usaha UMKM seperti itu Nah jadi si para penyandang dana ini mereka patungan urun dana untuk mendanai suatu proyek usaha tertentu Nah jika proyeknya ini berhasil nah nanti mereka akan mendapatkan profit sharing Entah misalkan tahunan bulanan seperti itu dan modal usaha yang sudah disertakan itu tidak bisa dikembalikan Nah tapi kepemilikan modalnya itu bisa dijual seperti itu Nah biasanya untuk platform yang crowdfunding berbasis equity disini contohnya misalkan adalah Santara gitu ya Nah disitu ada tuh misalkan kita punya usaha nah kita bisa listing disitu Nah kemudian nanti kita bisa dimodoli orang tertentu dan biasanya nanti ada perjanjian misalkan profit sharingnya itu per bulan atau per tahun Tergantung dari laporan keuangannya Nah kemudian jenis crowdfunding yang keempat disini adalah yang berbasis lending Nah disini mungkin ada kaitannya dengan bahasan video kita sebelumnya ya yaitu peer-to-peer lending Jadi salah satu crowdfunding jadi peer-to-peer lending itu adalah salah satu bagian dari crowdfunding seperti itu Nah disini kalau untuk crowdfunding yang berbasis lending itu pengumpulan dananya untuk proyek usaha tertentu Yang sifatnya hanya pinjaman sementara seperti itu dan si pemilik proyek ini nanti di akhirnya itu harus mengembalikan modal Kepada si penyerta modalnya dan memberikan sekaligus keuntungan yang diberikan seperti itu Nah contoh dari crowdfunding yang berbasis lending ini yang tadi ya yaitu platform-platform peer-to-peer lending Misalkan Amarta atau misalkan Alami seperti itu Nah mungkin sekian dulu pembahasan dari saya tentang crowdfunding Semoga bisa menjawab rasa penasaran kita ya setidaknya Atau bisa menambah pengetahuan kita tentang finansial seperti itu Terima kasih telah menyimak video ini Mohon maaf jika ada kekurangan Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton